Persidangan Verdi Sambo masuk dalam hitungan kesekian, polisi dengan pangkat bintang 2 yang tersandung masalah pidana. Sebelumnya ada Napoleon Bonaparte, mantan Kadip Kubinter Polri yang terseret kasus Joko Chandra pada 2020 lalu. Dan jika ingin lebih jauh lagi, masih ada Joko Susilo, mantan Kakor Lantas Polri yang tersandung kasus korupsi pengadaan simulator SIM pada 2012. Dialah yang akan kita bicarakan dalam konten kali ini. Seperti apa kabarnya sekarang? Mari bahas bersama dalam Polemik Transformasi. Sebelum maju lebih jauh ke masa sekarang, kita tentu perlu tahu orang seperti apa Joko Susilo sebelum mendekam di penjara. Karena itu, tidak ada salahnya membahas sedikit tentang jenjang karir General 1 ini. Dia adalah lulusan Akpol Angkatan 1984 yang juga melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Seperti kebanyakan rekannya, Joko meniti karirnya dari jabatan menengah. Saat lulus dari Akademi, tugas pertamanya adalah menjadi Pama PD Polda Jateng. Kemudian naik pangkat jadi Pama Pta Polres Purbalingga, lalu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek di Wonerejel dan Cilacap. Sehabis itu, karirnya mulai menanjak jadi Kapol Restro di Begasi, lalu diangkat jadi Kabak Regiden di Delantas Polda Metro Jaya, kemudian dimutasi sebagai Kasat Narkoba di Polda Sumatera Selatan, dan beralih lagi jadi Kapol Res di Metro Jakarta Utara. Sampai kemudian jadi bintang satu pertama diangkatannya, saat menjabat sebagai Dir Lantas pada 2004. Dari sinilah karirnya mulai meroket. Joko sempat mencicipi dua jabatan penting terlebih dahulu pada 2008, Wadir Lantas Babinkam dan Dir Lantas Babinkam Polri, sebelum akhirnya dilantik sebagai bintang dua saat menuduki posisi Kakor Lantas pada 2010. Namanya cukup bersinar selama mengemban tugas ini, karena dalam peringatan Hari Konsumen di Taman Mini Indonesia Indah, Joko sukses mempresentasikan kendaraan simulator ujian SIM di depan Presiden SBY. Dari situ, pada 2012, dia kemudian dipromosikan jadi gubernur AKPOL yang berkedudukan di Semarang. Itu lantas jadi jabatan terakhir dalam karir Joko, karena baru beberapa bulan bertugas, dia sudah tersandung masalah. KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan suap dalam pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4 simulator ujian SIM tahun anggaran 2011. Hal tersebut membuat Joko Susilo resmi jadi tersangka KPK pada Juli 2012. Kantor yang dulu dipimpinnya, Gedung Kor Lantas di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di Geledah. Penyidikan ini sempat terhambat selama bulan Agustus, karena ada tarik ulur antara penyidik KPK dan petugas Kor Lantas. Namun itu tidak menghentikan prosesnya. Dalam kasus dugaan korupsi simulator ujian SIM yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah ini, Joko tetap dicurigai menerima suap dari pemenang tender sebesar 2 miliar rupiah. Uang ini konon diserahkan dalam bentuk paket ke kantor Kor Lantas oleh Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukoco Bambang. Lalu pada 28 September 2012, KPK akhirnya memanggil Irjen Joko Susilo untuk menjalani pemeriksaan pertama. Sayangnya yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan itu dengan alasan penanganan kasus yang belum jelas. Baru pada 5 Oktober 2012, Joko berhasil diperiksa KPK untuk pertama kali. Dan hanya selang 3 hari, pada 8 Oktober 2012, Presiden SBY mengambil keputusan yang mengubah arah penyidikan. Polri yang sebelumnya selalu ikut campur diminta menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada lembaga anti rasuah. Hal ini membuat KPK jadi lebih leluasa hingga berhasil menahan Joko di rumah tahanan cabang KPK pada bulan Desember. Tepatnya di Detasemen Polisi Militer Guntur Kodamjaya, Jakarta Selatan. Dari situ, pada 14 Januari 2013, penyidikan terus berlanjut sampai akhirnya KPK menetapkan Joko sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang, kemudian menggelar sidang perdana di pengadilan TITIKOR pada 23 April 2013. Proses ini berlangsung hingga 20 Agustus 2013. Jaksa mengajukan tiga tuntutan yaitu hukuman penjara 18 tahun, denda kerugian negara 32 miliar rupiah serta pencabutan hak politik. Namun keputusan finalnya baru dibacakan pada 3 September 2013. Majelis Hakim menggunakan berkas pertimbangan mencapai 6.000 halaman dengan ketebalan 1,2 meter untuk menjatuhkan ponis berupa hukuman 10 tahun penjara serta ditambah denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan kepada Joko. Hakim menilai yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi, roda 2 dan roda 4. Joko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2003-2010 dan 2010-2012. Joko Susilo memang bisa disebut sebagai koruptor bintang selama 2013. Bukan hanya karena statusnya sebagai petinggi kepolisian, tapi karena berbagai kelakuan yang memang layak jadi sorotan. Saat persidangan awal di bulan April misalnya, dia sempat disemprot Hakim karena menunjukkan kebosanan selama pembacaan tuntutan. Media juga menyorot perayaan Ibn Fitri di bulan Agustus yang saat itu harus Joko laksanakan dari dalam rutan Cipinang. Lalu yang paling jadi perhatian adalah soal gaji yang ternyata masih Joko terima hingga bulan Desember meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani persidangan. Hal ini menurut Polri bisa terjadi lantaran pengunduran diri yang bersangkutan belum disetujui saat itu. Bukan hanya perkara gaji, setelah resmi jadi penghuni di Lapas Sukamiskin, Joko Susilo tetap berhasil menarik perhatian semua orang. Pada 2018 lalu misalnya, dia adalah salah satu napi yang berhasil ditemui oleh Najwa Syihab dalam liputan soal praktik jual beli sel mewah di kalangan napi korupsi. Joko Susilo tidak mengakui kalau dirinya adalah salah satu pelaku saat itu. Namun pada 2019, namanya diumumkan bersama sejumlah napi korupsi lain seperti Setia Novanto dan Nazaruddin sebagai pemilik sel mewah di Lapas Sukamiskin oleh Ombudsman, selaku lembaga yang berwenang mengawasi masalah pelayanan publik. Tentu kita berharap setiap napi korupsi di negara ini dapat hukuman yang layak serta mengembalikan setiap hak publik yang telah ditilap. Hanya saja ini sulit diterapkan dalam kasus Joko Susilo. Setelah pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah tanpa pidana tambahan berupa uang pengganti, hukuman Joko Susilo memang diperberat oleh pengadilan tinggi DKI. Hal ini praktis membuat 51 aset milik tersangka dalam bentuk kendaraan, tanah, rumah, serta uang kunai harus dilelang oleh negara untuk membayar denda sesuai jumlah hukuman. Hanya saja, itu jelas tidak cukup untuk membuat Joko Susilo miskin karena menurut instruksi beberapa dokumen dari Mahkamah Agung seperti surat tanggal 19 Juni 2019, nomor 34-wk.ma.y.vi.2019, serta hasil peninjauan kembali dengan nomor register 97pk.pit.sus.2021. Harta benda terpidana dalam hal ini milik Joko Susilo yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara, ternyata setelah dilelang, hasilnya melebihi jumlah uang pengganti yang harus dibayar. Jadi, sisa ini mesti dikembalikan kepada terpidana dengan asumsi ada kekayaan yang memang didapatkan sebelum kasus korupsi simulator SIM terjadi. Terima kasih.